Intro Apa kalian lebih suka yang lama? Kalian komen di bawah aja kayak gimana intro barunya ya Kalau ada yang kurang juga kasih tau aja Yang kurang apa cuy Nanti gue akan coba perbaiki lagi Atau mungkin kelamaan? Enggak lah ya 30 detik masa kelamaan sih Oke Jadi video kali ini Gue akan cobain si Nagato Nagato yang B6 ya atau The Path Namanya dia dari Pain Berubah jadi The Path sekarang ya Dan katanya dia bisa nyerang heel unit juga Kalau udah max upgrade Karena disini dia tulisannya kan ground unit nih Ya kan? Dia beda sama kayak Frieza Frieza ini kan air tuh Sedangkan kalau Nagato The Path Itu dia ground Tapi katanya Kalau udah mentok dia bisa nyerang air juga Jadi Kita sekarang akan coba untuk Infinite mode lagi coy Infinite wave lagi ya Dan kita akan Kita akan coba lihat Sampai wave berapa kita berhasil bertahan ya Disini gue akan pake semua unit terkuat gue Frieza Minato gue akan tetep pake The Path Lalu Gon Gon udah pasti karena Gon udah level 80 The Path juga gue udah Udah max level by the way temen-temen ya Udah level 80 ya Lalu gue bawa Bulma Dan gue bawa Onwind Yang udah level 80 juga coy Onwind gue level 80 Jadi kita lihat nanti udah maksimal damage-nya di boost tuh berapa ya Beberapa dari kalian juga ngomong Sebenernya bawa Mihawk bang Mihawk juga GG bang Buat air Tapi entah kenapa gue rada males gitu sama Mihawk ya Karena mahal coy Mihawk mahal sumpah Mendingan Nagato sumpah Mahal nih itu loh Cuman emang si range dia tuh jauh banget Beda banget sama Nagato ya Oke Anyway langsung aja kita coba langsung Infinite wave Oke Kita main di map ini aja ya Map yang rada ngeselin sebenernya nih map nih Aduh Gue rada tidak suka memang map ini ya Kenapa gue pilih map ini dah Yaudah lah ya Seperti biasa Awal-awal kita akan langsung pake Frieza aja temen-temen ya Karena Frieza itu udah enak banget Dari awal-awal tuh enak banget Frieza sih Dan gue akan taruh disini aja oke Karena dia bisa nyerang sama belakangnya juga cuy nanti cuy Kalau misalkan dia kelewatan Dia bisa nyerang yang di bagian belakang sini juga nih Makanya gue taruh dia di awal-awal sini nih Oke kita lihat aja apakah kita bisa Sampai wave 50 apa enggak temen-temen Kita coba cek ya 50 aja deh Kemarin kayaknya kita terakhir 44 ya 44 atau 45 ya Ya pokoknya segitulah Antara-antara segitu dan kita udah gagal ya Karena air unit Sumpah Karena air unitnya gila banget Gak cukup Frieza doang ya Jadi sekarang akan gue coba Dengan tambahin the path Apakah kuat apa enggak kita lihat ya Oke kita taruh pabrik mama Bulma dulu disini ya Taruh pabrik mama Bulma Karena kita butuh banget coy Bulma Karena gue mau taruh Gon Ups kelewatan satu Ups Gue lupa Ups kelewatan satu Oke Gue taruh disini lagi dah Frieza ya Wah ini udah mulai bahaya coy Udah ada kloner nih Ini udah mulai memprihatinkan ada kloner-kloner Kayaknya gue mesti taruh naga terus cepatnya ya Mesti taruh the path nih Karena the path awal-awal udah sakit banget cuy damage-nya coy Harus taruh the path sih ini Nah kita taruh the path dulu coy The path taruh disini aja kali ya Nah the path taruh disini lah coy Awal-awal SPA 3 damage 120 Lihat gak? GG gak? SPA 3 loh Kita upgrade dulu sekali Di upgrade sekali cuma 330 Supaya kita bisa nyerang yang powerful-powerful ya Upgrade sekali 330 let's go Upgrade sekali damage jadi 300 Tapi sayangnya dia belum AOE Tapi tenang aja coy Nanti dia bakal jadi AOE Sekarang memang dia Awal-awal tuh dia Bukan AOE coy Awal-awal tuh masih kayak Prioritinya tuh kayak Satu-satu gitu ya Tapi kalau udah full Dia akan jadi AOE con ya temen-temen Jadi kalian tenang aja Dan ini sangat membantu banget sih Sangat membantu banget Gue yakin gak aman sih ini Gue naikin lagi deh Frieza gue Tuh gue naikin lagi Frieza gue Biar jadi lebih gede lagi ya Jaraknya ya Jadi ini the path Range-nya awal-awal 25 Udah bagus banget ya GG loh Awal-awal 25 loh Untuk SPR 3 dan damage 300 Oke banget sih Oke gue bisa melanjutkan Pembangunan pabrik Mama Bulma dulu ya Kita bangun pabrik Mama Bulma dulu guys Oke saatnya kita upgrade Nagato kita lagi ya 650 ya Gue harus upgrade lagi nih Kalau kita upgrade lagi Upgrade kedua temen-temen Dia nambah 196 damage Tapi dia gak nambah range Dan dia tidak ngurangin SPR yang sama sekali ya Kita langsung aja coba Upgrade Nah ini Sekali lagi upgrade Kita baru bisa bikin laser cannon nih Nah ini laser cannon ini coy Laser cannon ini baru kita bisa jadi AOE kayaknya ya Oke coy Pabrik Mama Bulma kita sudah GG ya Kayaknya gue udah bisa mulai upgradein si Nagato Ini sampe mentok ya temen-temen ya Bentar gue naikin dulu satu kali lagi Oke let's go Sekarang akan gue naikin level dia ya 1500 coy Upgrade ketiga mahal ya Lumayan mahal ya Pertama-tama ya murah gitu Kedua juga masih oke lah murah lah 500 doang lah Upgrade ketiga nih Udah 1500 coy Kita upgrade aja oke Nah dia jadi AOE coy Jadi AOE con tapi ya AOE con bukan AOE full ya Tapi itu udah OP sih liat coy SPR nya 5 700 baru upgrade ketiga coy Wow sih Walaupun range nya 25 sih Kayak mob kemarin anjir Kayak mob kemarin gitu kan Ini Nagato baru upgrade ketiga Itu sama kayak mob kemarin coy Yang udah mentok max upgrade ya Rancat kecil loh Itu koalnya cuman segini gitu ya Aduh sayang banget sih Oke Bentar-bentar gue naikin freezer dulu Sampai mentok nih Tanggung Udah mentok Oke Untuk upgrade keempat Dia hargi 2000 coy Dan dia nambah 179 damage ya Oke Ini udah mulai GG nih Oke gue akan upgrade lagi Sekali lagi 2000 Mantap Wah bahkan kita bisa upgrade Sekali lagi coy Biar bisa jadi Cibaku finisher Apa nih Cibaku finisher Gila dia nambah Upgrade kelima coy Nambah 10 range Nambah damage 400 Dan dia Serangannya berubah jadi Cibaku finisher ya Kayaknya ini udah bisa nyerang R deh Kayaknya Kayaknya ya Kita coba aja oke Upgrade 2200 Mahal Mahal Dari 1500 terus sekarang jadi 2200 gitu Mahal ya Oke kita upgrade Tapi untuk unit yang hybrid kayak gini Masih tergolong murah sih sebenernya kayaknya Soalnya dia hybrid ya Dia bisa nyerang Dia bisa nyerang yang di udara Sama bisa nyerang yang di ground gitu coy Jadi Jadi GG gitu ya Ini upgrade terakhir cuma 2000 coy Malah upgrade terakhir lebih murah ya Tuh Wah Gila keren banget Nagato anjay Gue rada terlambat Jadi terlambat bang Udah pertahu gitu Tapi ya Yaudah lah ya Keren gitu kan Dia bisa nyerang udara sih kayaknya Udah Langsung aja cuy kita upgrade terakhir 2000 Gila damage nya gak ngotak sih 1396 Ini baru upgrade kelima sekarang temen-temen ya Upgrade kelima Let's go bayar 2000 Bentap Mentok ya Damage nya Cik 1900 Gila 1933 SPL 5 Range nya 35 Con nya coy Liat con nya ya Tolong ya Tolong mob apa itu kemarin con nya ya Ini con nya begini nih Ini GG banget nih Oke Sekarang Gue mentokin si mama bulma dulu dah Saatnya gue taro Nagato kedua coy disini coy Gila efeknya keren banget Gue demen banget sumpah Efeknya keren banget anjir Dia cibaku TNC Abis itu ditembak pake laser anjir Nih kita coba liat ya Disini ada air temen-temen Ada air Dan dia jaraknya kayaknya melebihi Freeza deh Oh sama deh Jaraknya sama kayak Freeza Bahkan kurang sih Aduh yaudahlah Coba kita liat Apakah hancur yang air Hilang coy Sama Freeza duluan tapi hilang ya ya Oh gak 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 deh Hancur sama Freeza duluan hancur Gak keburu nyerang sih ini ya The padnya ya Kalau gitu kita upgrade the pad yang disini nih Biar kita liat Apakah dia beneran bisa nyerang yang air unit Atau enggak ya 9.000 coy Full upgrade nya untuk the pad itu 9.000 ya Kita akan liat apakah dia bisa nyerang Ini apa enggak ya temen-temen ya Bisa nyerang yang air apa enggak ya Karena dia udah di depan nih posisinya nih Kan Freeza disini nih Dia di depan Kita liat apakah dia bisa nyerang yang air apa enggak Mana yang air Mana yang air Gak ada yang air kan Ini nih air air Ntar ya kita liat ya Gila rata coy Sama Nagato doang sumpah Sama Nagato depan sini doang Depan ada rata sumpah Gigi banget ini Gak bohong Nagato Kita liat ya Air ya air Kita liat air Kita liat air Apakah dia bisa nyerang yang air apa enggak Kita liat oke Ini gak ada Freeza Gak ada siapa ya Aman nih Kita liat Dia nyerang air Kita liat ya Eh 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 Oh iya bener Gila Dia nyerang air juga coy Hybrid unit coy Gak ngotak Recommended banget coy The pet coy Wah ini GG sih Ini GG sih OP sih anjir Walaupun damage nya di bawah Minato Tapi Dia GG ya Di bawah Minato Karena Minato tuh SP3 Temen-temen Kalau dia tuh 5 ya Dan dia koalnya gede coy Koalnya tuh gede anjir Udah mirip-mirip kayak Obito gitu ya Obito kan kayak begini nih Nah dia begini gitu Koalnya tetap gede sih anjir Oke Fabrik Mama Bulma Sudah jadi semua Sudah ijo-ijo ya Ijo-ijo duit Gue senang sekali Gue upgrade dulu nih Si Freeza satu ini Mentokin dulu ya Buat pengaman gitu di belakangnya Sekarang gue akan taruh Nagato lagi coy Gue mentokin Nagato dulu lah ya Taruh disini nih Nagato Nagato Gaming ya Dia mentoknya tuh 9 ribu temen-temen Jadi untuk max upgrade Cuma 9 ribu Bayangin guys Cuma 9 ribu Untuk hybrid unit coy Gak tau si itu murah Apa mahal Kayaknya hybrid unit baru 2 Soal di game kayaknya Sama Kaido ya temen-temen ya Dia sama Kaido doang Setau gue yang baru-baru Baru hybrid unit gitu Oke kita full upgrade dulu Nagato Ini 18 ribu duit gue Harusnya bisa 2 bahkan Tuh ya kan Bisa 2 coy Bisa taruh lagi gue disini Nagato nih Taruh lagi lah anjir Kita upgrade lagi sampe full lagi Tuh Bisa coy Bisa sampe full coy GG juga gak 9 ribu doang loh temen-temen Mantap jiwa sih By the way gue butuh freezer lagi sih Untuk pengaman ya Gue taruh freezer lagi oke Mungkin gue taruh freezer disini Sedikit mengamankan gitu ya Gue taruh Gon lah anjir disini Gue taruh Gon di depan sumpah 2 Gon langsung sekaligus Biar GG gitu ya Ingat Gon berapa Mentoknya 40 ribu Oke kita tunggu dulu Ampe 40 ribu dah Yang belakang harusnya udah rada aman sih Udah ada Nagato 3 bahkan disini 4 bahkan sama yang disini ya Udah udah lumayan GG sih Kayaknya 4 Nagato Gon disini udah 2 Disini Frieza udah 2 Ngebantuin ya Udah gak ada yang tembus ya Gak ada yang lewat Kesian gitu kan Tapi jangan ketau dulu lu anjir Ntar udah web 30 35 ke atas Udah susah banget itu anjir Ini masih web 20 Masih easy temen-temen Tanpa kira ya Oh iya by the way Ini tanpa kira coy Gak ada kira gaming disini ya Gue taruh on win dulu coy Gak ada disini Gak ada kira gaming guys Gak ada kira sama sekali Jadi ya Kita coba aja Apakah kita bisa menang Apa enggak ya Letiagami maksud gue Bukan kira Jojo ya Kira Jojo burik Oke Kita full upgrade Gon dulu Duit gue udah 50 ribu Full upgrade Gon Terus Abis buang duit Bakar duit Waduh Ajir mahal bet cu Gon mahal Tapi worth it sih Tapi worth it ya Intap guys 2 Gon max upgrade Disini ya Gue gak tau Apa kita bisa menang Apa enggak nih cuy Sekarang cuy Apakah kita bisa Sampai worth 50 apa enggak ya Kita lihat ya Tapi harusnya udah bisa menang sih Karena kemarin Permasalahan kita kan Ada air unit kan Sekarang harusnya udah ada Nagato Kita masih bisa menang coy Gue taruh Nagato lagi lah Disinilah Gue taruh Nagato lah ya Udah mentok ya Nagato gue deh Udah berapa Nagato gue 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baru 6 ya Dua lagi berarti bisa Ya bisa dua lagi coy Dua lagi kayaknya gue akan taruh disini sih Gue taruh disini sih Gue taruh disini aja ya Untuk sedikit membantu gitu kan Dua Nagato sisanya disini oke Oke cuy Sekarang kita coba untuk ngeboost ya Ini gue coba untuk stack 3 stack kali ya 3 stack kali ya Oke kita coba 3 stack oke 3 stack Kita coba 3 stack Nah nih 1, 2, 3 stack nih Kita coba ya Shinzo Sasageo Anjir damage-nya guys Guys Look at the damage dude Look at the damage 5.799 Hybrid unit Max level level 80 Max upgrade Nggak ngotak sih Anjir gila Gon jadi 15.700 coy Kemarin cuma Berapa Gon? 13.000 ya Sekarang 15.000 coy Gila on win emang harus mentok coy On win kalian harus mentok sih On win mentok GGWP coy Gila nggak ngotak apa Coba damage 5.000 tuh Untuk hybrid unit anjir Ini tadi udah nggak ada yang keluar nih anjir Mati gini semua Baru keluar mati Baru keluar mati anjir Oke Frieza udah mentok Nagato juga kayaknya udah mentok Ya Nagato udah mentok Gon belum ya Minato dulu kali ya Minato dulu lah temen-temen ya Nanti Gon terakhir-terakhir aja lah Karena Gon mahal banget coy Yang kan Kalau Minato tuh murah-murah coy Jadi gampang gitu Oke Frieza mentok Udah nggak bisa taruh lagi Minato udah mentok Nggak bisa taruh lagi Nagato juga kayaknya udah mentok Udah nggak bisa lagi On win sekarang ya Taruh on win dulu coy On win mentok Semua udah mentok ya Tinggal Gon yang belum mentok coy Kita lihat apakah kita bisa berhasil Sampai 50 apa nggak ya Ini Gon gue baru taruh 4 nih Gon mahal banget anjir Gon mahal ibu 40.000 Naikin lah 40.000 Langsung mentokin Nah Tok 40.000 Gila 4.000 anjir minato Cowok 3 detik loh guys 4.000 per 3 detik Itu gila sih Nggak ngotak sih Akhirnya gue merasakan Kekuatan on win yang sesungguhnya ya Udah mentok 80 gitu ya GG banget anjir Wave 39 coy Sekarang Wave 40 Nggak ada masalah sama sekali anjir Wave 40 Nggak ada masalah sama sekali Wave 40 Masih aman Aman jaya oke Aman jaya sih harusnya Harusnya bisa sampai 50 anjir Karena udah ada Nagato gitu kan Yang air unit udah nggak masalah sekarang Anjir ada yang tembus dong Decelerate dong Gila kali Tenang aja Disini ada Gon coy Tenang gaming 41 Masih aman coy 42 sekarang Oke Ini udah penentuan nih Ini udah penentuan nih Kita lihat apakah bisa Atau nggak nih Sasagio Semua mantap Damagenya gila-gila Semua 5.000 15.000 Apa nih 4.000 Buset Nggak ada yang lewat nih Nggak ada yang lewat Nggak boleh ada yang lewat Cok Nggak ada yang boleh lewat Sumpah Nggak ada Nggak ada yang boleh lewat Ini harusnya nggak boleh begini sih Ngestacknya ini Salah nih gue nih Kenapa coba gue taruh begini ya Yaudah lah ya Maaf guys Maaf guys Satu nggak berguna nih Nggak bisa dijual lagi sih Onway anjir Oke Wave 43 coy Saatnya kita Shinzo Sasageyo ya Wave 43 oke Nah kan yang RR nih coy Kemen kita kalah Yang RR ini kan Kemen kita kalah nih Yang RR ini nih Coba sekarang kita lihat Apakah bisa apa enggak ya Mati gue Yang R tinggal dikit lagi Wah Kalah lagi ke gue Wah Shinzo Sasageyo co Shinzo Sasageyo Wah yang R co Gila Nggak ngotak guys Literally yang R ini loh Darahnya banyak banget anjir Wah Harus gue jual sih anjir Harus gue jual satu co Gawat Gawat Yang mana gue jual ini 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 gue jual Tidak Tembus kah No 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 Gila yang R nya guys Anjir itu gimana Yang R nya co R nya darahnya banyak banget Gila Yang R nya gimana guys Harus pake apa gue Harus pake kira kah Iya kayaknya gak bisa deh anjir Itu mesti kira sih Mesti letnya gamis sih anjir Gak bisa co Sumpah gak bisa Karena darahnya banyak banget anjir Berapa tadi 30 ribu apa anjir Gak ngotak sumpah Darahnya apa pandah Gue gagal lagi Bahkan dengan Nagato sekalipun The pet sekalipun Gak bisa coy Kalian butuh letnya gamis anjir Kalo mau nyampe ke 50 Itu gue 44 Udah mentok guys Udah gak bisa lagi 44 sama 45 tadi Kayaknya 45 deh Apa 44 ya Kalian komen di bawah lah Gue lupa coy Gue gak ngeliatin sih Nah tapi ya sudahlah temen-temen ya Ya itu dia kekuatan dari Nagato Temen-temen Bisa sih sebenernya Kayaknya Mungkin tadi Gue human error aja kali ya Gue kelamaan Harusnya gue hapus duluan gitu kan Gue hapus Gue langsung pindahin ke belakang semua Harusnya tadi bisa coy Bisa tadi itu cuman 3 ribu anjir Cuman satu lagi aja Satu Nagato lagi Harusnya bisa itu Aduh guys Harusnya tadi bisa Sumpah itu Aduh yaudahlah temen-temen ya Itu kesalahan gue Pure kesalahan gue Jadi Gue sangat menyarankan kalian Untuk mendapetin The Path Atau Nagato Karena GG luar biasa coy Di boost on win Stack 3 on win Level 80 Damage jadi 5 ribu 5.700 Per 5 detik tadi kan Bisa nyerang air unit Itu GG luar biasa anjir Oke temen-temen Jadi itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk saya Temen-temen kalian Supaya channel keseluruhan pengembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk nanti malam Kita Live Main Rust maybe Yang Dust Survival mungkin temen-temen ya Oke Bye-bye Cuuu Sampai jumpa